Ya, selamat sore Mas Yon, kita bakal ngobrolin nih tentang Israel versus Hamas pasca kematian Ismail Haniyeh. Mas Yon, setelah kematian bimbingan Hamas ini, apa dampak kejadian itu terhadap peta politik untuk konflik Gaza khususnya dan di Timur Tengah? Upaya gincatan sejata semakin jauh apa gimana nih Mas Yon? Ya, jadi kalau kita melihat ya peristiwa terpunuhnya Ismail Haniyeh di Teheran, Iran itu kan sebelumnya kita menyaksikan adanya sebuah proses perdamaian yang diinisiasi di Beijing yang melibatkan faksi-faksi yang bertikai di Palestina ya untuk bersatu ya guna menyambut ya rencana pemerintahan ke depan ya pasca invasi Israel di Gaza. Artinya pada saat itu diasumsikan bahwa penjatan senjata itu akan terrealisasi dan faksi-faksi yang ada di Palestina mulai siap ya untuk mempersiapkan ke dalam menyambut perdamaian. Tapi ternyata arahnya berbeda ya ketika kemudian Ismail Haniyeh sebagai salah satu tokoh negasiator ya politik Hamas itu dibunuh ya dalam peristiwa yang terjadi di Zeheran dan pembunuhan itu kan diarahkan ya sebagai pelakunya itu adalah Israel. Maka dengan peristiwa ini saya melihat bahwa potensi untuk gencatan senjata itu menjadi menjauh dan realisasi ya menuju persiapan kemerdekaan Palestina tentu akan mengalami perubahan karena biar bagaimanapun peristiwa terbunuhnya Ismail Haniyeh ini pengharganya sangat mahal dan akan mempengaruhi proses negosiasi yang sedang terjadi dan saya melihat bahwa Iran tentu tidak akan tinggal diam ya dengan peristiwa yang terjadi karena itu terjadi di dalam wilayah berdaulat Iran dan yang menjadi korban adalah tamu dari Iran pada saat Ismail Haniyeh itu bermaksud ya untuk mengikuti proses peresmihan presiden Iran ya tidak lama setelah peresmihan itu kan beliau terbunuh. Saya kira sangat berdampak besar di kawasan dan berpotensi untuk meningkatkan ya eskalati peterangan yang meluas ke di kawasan sekitar Israel dan Palestina. Ya Mas Yon, artinya ini juga kematian Haniyeh ini akan mengganggu juga nih jalannya deklarasi perdamaian dan penyatuan seluruh vaksi Palestina terutama kesepakatan rekonsiliasi Hamas dan Fatah yang sempat dimediasi Cina beberapa waktu lalu Mas Yon. Nah justru dengan terbunuhnya Ismail Haniyeh ini semakin menguatkan ya soliditas ya faksi-faksi yang ada di Palestina berkaitan dengan musuh yang mereka hadapi ya bahwa mereka kemudian menjadi semakin solid bahkan Fatah sendiri kan menyatakan ya setiapnya untuk selalu bersama dengan Taif Palestina dan Hamas dan untuk keras ya pembunuhan yang terjadi terhadap pemimpin Hamas ini maka konsolidasi penguatan ya kalau salah satu pemimpin Hamas itu terbunuh bukan melemahkan perjuangan mereka tetapi justru semakin memperkuat dan menyolidkan ya Hamas sebagai organisasi dan juga ya faksi-faksi yang lain untuk merapat bersama Hamas guna terus melakukan perlawanan ya terhadap Israel. Ya Mas Yon, Hamas justru akan memperkuat ya apapun ini nanti rencana mereka ke depan itu juga pasti berhubungan dengan siapa pengganti Ismail Hania menurut Mas Yon siapa kira-kira sosok yang akan menggantikan Ismail Hania ini karena ada beberapa nama yang muncul Mas Yon nah di dalam hal kemungkinan pengganti Ismail Hania ada beberapa figur ya dan tentu biasanya figur-figur itu dirahasiakan ya guna untuk melindungi keselamatan mereka karena hampir semua pemimpin Hamas yang berada terutama yang berada di luar Palestina itu kan terlalu menghadapi ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh agen-agen Israel nah ada beberapa tokoh yang kemungkinan akan menggantikan posisi Ismail Hania salah satunya itu adalah polit misyal dia juga salah satu bagian dari Biro Politik ya yang dimiliki oleh Hamas atau juga ada Khalil Al-Hayat juga itu tokoh senior yang memiliki juga peran penting ya di dalam berbagai macam perundingan di luar Palestina nah saya kira tokoh-tokoh itu berpotensi untuk menggantikan posisi Ismail Hania tapi sekali lagi memang ya tokoh-tokoh itu kan sangat ya berpotensi untuk dijadikan target-target selanjutnya di wilayah di luar Palestina karena kita mengetahui bahwa penyebaran agen-agen Israel yang selalu ya membidik tokoh-tokoh Palestina pelawanan ya itu saya kira selalu sedia melakukan aksinya ya terhadap target bagaimana yang dilakukan terhadap pemakilannya ya beberapa nama tadi juga memang sempat masuk target buruan dan sempat ada rencana pembunuhan orang buruk gagal ya artinya memang dirahasiakan untuk menjaga keamanan mereka gitu Mas Yenet ya jadi saya kira begitu dan di antara dua tokoh itu saya kira masih banyak juga ya tokoh-tokoh yang lain yang memang sengaja tidak dimunculkan karena tadi itu kekhawatiran menjadi target berikutnya ya dari operasi yang dilakukan oleh Israel yang kita lihat saat ini intensitasnya memang sedang menguat ya ketika Israel itu mengalami kegagalan dalam memerangi Hamas di Gaza maka yang dilakukan adalah mencoba untuk ya melakukan upaya-upaya pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin Hamas yang ada di luar Gaza atau di luar Palestina ya secara umum nah pemimpin-pemimpin yang muncul yang selama ini memegang kendali saya kira tentu akan dirahasiakan nama-namanya untuk melindungi ya nyawa mereka karena tadi itu operasi pembunuhan semakin intensif dilakukan ya mas yang soal kematian Ismail Hanyeh ini kan sampai saat ini belum ada informasi yang terkonfirmasi siapa dalam dibalik kematiannya ini tapi Iran dan Hamas mengutu kalau ini Israel tadi juga sempat disinggung ya jadi dalam kematiannya Hanyeh sedangkan Israel hingga saat ini masih no comment nih mas nah kalau mas yang melihatnya bagaimana sikap Israel ini nah kalau kita lihat ya kecenderungan aksi-aksi intelijen itu kan cenderung ya tidak terbaca dan Israel cenderung diam ya tidak memberikan respon atas peristiwa yang terjadi tetapi beberapa pihak biasanya sudah bisa melihat dari pola yang dilakukan ini adalah pekerjaan dari agen-agen di Israel karena sudah banyak yang menjadi korban dan peristiwa-peristiwa itu kan berurutan ya kalau dulu yang menjadi target pembunuhan itu adalah biasanya ilmuwan-ilmuwan milir dari Iran ya kemudian setelah itu mengambil ya posisi high profile di militer ya yang diantaranya beberapa jenderal dari Iran terbunuh di wilayah Syria kemudian juga ya faksi-faksi perlawanan lain dari Hamas itu kan juga banyak ya mengalami operasi pembunuhan di berbagai wilayah di luar palestin kalau dulu mungkin mereka pembunuhan skalanya kecil tetapi karena ini adalah masa perang maka senjata yang digunakan adalah relatif senjata sebagai seperti rudal ya rudal peluru pendali roket yang itu bisa menghancurkan bangunan termasuk orang yang ada di dalamnya maka kalau kita lihat seperti itu memang rudal itu kecil kemungkinan dibawa dari diluncurkan dari Israel karena jauhnya ya apa tempat antara Israel dengan Iran maka prediksi kemungkinan dilakukan di perbatasan yaitu baik yang perbatasan Azerbaijan maupun Kazakhstan yang relatif kemudian aman untuk meluncurkan tapi kalau itu tidak bisa jadi memang diluncurkan dari wilayah Iran itu sendiri karena kalau di wilayah Iran berarti kan juga melibatkan ya kemungkinan orang-orang yang berkolaborasi dengan Israel guna melancarkan aksi ini tapi ya memang kecenderungan Israel tidak banyak memberikan apa statement tanggung jawab atas peristiwa yang dilakukan itu karena ini nampaknya bagian dari operasi intelijen untuk membunuh ya musuh mereka di luar wilayah Israel ya Mas Yon kalau untuk aksi balasan nih Mas Yon dari Hamas atau justru Iran duluan karena kan Iran juga baru saja berarti presiden barunya nah sikap politik presiden baru Iran yang terhadap Israel menurut Mas Yon akan seperti apa? ya dari sikap yang disampaikan oleh presiden Iran yang baru dilantik itu kan disampaikan bahwa menjadi tugas ya Iran untuk membalas atas kematian Ismail Hania dan Israel pasti tahu konsekuensi besar itu yang akan diterima atas ya apa yang ya ditubuhkan sebagai diotaki atau dilakukan oleh Israel terhadap Ismail Hania dan itu terjadi di wilayah Teheran di Iran ayatullah Homa ini juga saya kira juga memberikan statement yang sangat keras maka saya melihat bahwa reaksi yang akan dan mungkin dilakukan itu adalah dengan melakukan intensifikasi ya penguatan serangan-serangan yang dilakukan oleh milisi-milisi yang itu dibawa kendali Iran baik itu di wilayah melalui Mebanon maupun juga kelompok Hosi ya yang ada di Yaman dan milisi perlawanan yang lain yang berpusat di Iraq dan Syria saya kira kemudian akan melakukan apa serangan-serangan yang lebih intensif ya terhadap kataran yang ada di Israel tapi kalau serangan langsung dari Iran nampaknya masih apa namanya belum ada kepastian tapi tentu intensitas ya di wilayah berbatasan dengan Iran eh berbatasan dengan Israel dalam hal serangan dengan menggunakan rudal-rudal yang lebih apa besar jumlahnya saya kira itu akan menjadi pilihan yang yang terbaik karena Iran sendiri juga belum bersiap ya untuk berperang, berkonfrontasi secara langsung di dalam perang ini ya mas Yon misalkan nih serangan balasan akan benar-benar berjadi jadi ada perang antara Israel dan Iran kira-kira kan seperti apa konfliknya mas apakah menjadi perang regional karena kan sekarang Israel berkonflik dengan Palestina, Libanon, Yaman, Iran ya tentu skopnya akan lebih besar ya kalau kemudian serangan-serangan yang dilakukan oleh milisi setelah itu dibalas ya oleh Israel dan serangan-serangan itu kan dari berbagai macam sisi ya baik itu yang di selatan maupun yang di utara belum lagi yang potensi yang dilakukan oleh Hamas di Gaza nah kalau eskalasi itu semakin kuat kemudian memicu ya Iran untuk masuk ya berterlibat langsung di dalam perang tidak hanya melalui milisi mereka di perbatasan ya maka saya melihat ini akan berpotensi melibatkan negara lain karena Amerika sendiri kan juga sudah memberikan statement apabila Israel diserang maka Amerika akan memberikan bantuan nah ini kan juga akan semakin ya memperpanjang konflik kalau Amerika masuk saya yakin bahwa Rudia juga akan masuk ya membantu apa sekutunya yaitu Iran dan ini apabila terjadi maka akan semakin meluas dan perangnya akan menjadi membesar ya dengan kondisi yang ada saat ini oke baik Mas Yon Mahmudi Pakar Geopolitik Timur Tengah terima kasih sudah bergabung bersama Medkom hari ini Mas Yon salam sehat oke sama-sama salam sehat untuk semuanya terima kasih Terima kasih.